CAT3 Berapa tanya 7 ya Sekarang kita ukur 18 Kali 9 cm Wow Untuk di meja Pajangan ataupun kerja Dengan tampilan gagah Kucur mewah Oke kita explore Apa saja kemampuan dari apometer ini Mampu apa saja Apakah dalamnya ada kulkas atau apa Kita cek Oke kita explore Tipe yang lebih besar Setelah tadi Jotek 102 Sekarang PC 17B Ukuran lebih besar 18 cm Kalau tidak salah Ya 18 cm Di lebarnya 9 cm 8 cm setengah Bakalnya juga sama Ada stand Ada untuk gantung kita di dinding bisa Oke Oke Dalam paket sudah tersedia Kabel seperti tadi Untuk pengatur atau pengukur suhu Derajat C maupun S Ada juga dalamnya kabel probe Kalau tadi kabel probenya 10 ampere Kalau yang ini 20 ampere 20 ampere Cukup besar Kemampuan untuk mengukurnya maksimal 1000 volt di 20 ampere Oke Disini ada beberapa lubang Ini untuk ground Atau probe yang hitam Kita masuk sini Yang merah ini Yang merah ini untuk pengukuran Voltage Hertz Kepasitor Um Derajat Ini dari gini Untuk titik ini Untuk di micro ampere Berarti pengukuran di bawah 600 mA Satu lagi Untuk yang ini 20 ampere Jadi kalau kita ingin mengukur di atas 600 mA Jangan pasang disini Tapi pasang disini Ada beberapa tombol Disini ada tombol select Kalau yang tadi cuman select Disini lengkap tulisannya select Fiturnya tidak jauh beda dengan yang tadi Ini ada beberapa kelebihan Ada untuk pengatur manual Ada untuk pengatur minimal maksimal Untuk tombol heightnya terpisah Oke Untuk voltage AC Kemampuan apometer ini Menurut data sheet dari Paketnya Itu kemampuannya sekitar 700 pol AC Mampu 700 pol AC Wow Besar Jadi Untuk pengukuran Untuk teknisi handphone Teknisi listrik Teknisi elektronik Bisa lah menggunakan latinnya Kita coba untuk pengukuran AC Untuk pengukuran AC Kita coba ukur ke jala-jala PLN Disini ada untuk auto maupun manual Kita manual Bisa minimal maksimal Kita lepas aja di range nya Jadi Titiknya dihilangkan Kita ukur untuk Mengukur tegangan 220 volt Ternyata Di tempat kami Cuma 215 volt Tapi sudah cukup Untuk menyalakan Perlatan elektronik Atau lainnya Itu untuk AC Pengukuran AC dari 0,1 volt Sampai dengan 700 volt AC Maju ke DC DC volt Yaitu arus di arah Disini Menurut data sheet Dia kemampuan Dari mulai 0,1 volt Sampai dengan 1000 volt Wow 1000 volt Cukup tinggi Mau disetrum Janganlah Bahaya ya 1000 volt Cukup bahaya Kalau kena tangan Walaupun DC 1000 volt Ngerenyen Saya akan coba ukur Tegangan yang kecil saja Saya punya baterai Sekitar 8,2 volt Baterai HT Kita ukur disini Saya akan setting Secara auto saja Auto polos Auto polos Jadi kita bisa pilih titiknya Maksudnya Di angka berapa Kita mau Di koma berapa Kita mau Saya kasih polos Supaya auto Semuanya Saya punya baterai Ya tadi dengan Apometer tadi Saya ukur 8,2 Berapa 8,2 volt Kita coba Disini Teng 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 Tidak kena Maaf Batanya habis Baterainya habis Coba ganti Sama 8,2 volt 8,2 volt Disini ada Selanjutnya Untuk Voltage Saya rasa Kawan-kawan teknisi Sudah pada tahu Muka tegangan Bagaimana caranya Dan lain-lain Jadi untuk dijelaskan pun Cukup Pacet Trot percuma Kita lanjut ke Millivolt Disini ada Millivolt Jadi untuk Millivolt ini Menurut data Sheet Daripada si Apometer ini Dia mampu Mengukur dari 0,1 Sampai dengan 600 Millivolt 600 Millivolt 600 Millivolt 0,6 Ampere Untuk di Handphone Pengukuran dalam Ada yang bisa Ada yang tidak Rata-rata tegangan Membutuhkan Ada yang 0,5 volt 0,2 1 volt Berarti yang Di bawah 1 volt Tidak bisa pakai ini Kita pakai ini Aja Untuk Millivolt Sendiri Disini ada Untuk Select Untuk DC Dan AC Oke Maju kita Ke Lambang Um Lambang Um Disini Auto Disini Ada M Um Kita bisa Select Um Aja Disini Ada Lambang Dioda Kalau Dirasa Kurang Terang Kita bisa Teken Hal ini Lama Dan Ini Akan Menyalakan Backlight Atau Light Display Di Belakang Layar Nah Berhubung Penerangan Cukup Saya Matikan Saja Supaya Juga Memperlirit Baterai Hehehe Untuk Um Ini Menurut Si Dataship Dia Mampu Mengukur Berapa Ya Untuk Resistor Dia Mampu Mengukur Sampai Dengan 60 Mega Ohm Cukup Tinggi Sama Seperti Yang Tadi Di Handphone Paling Tinggi 2,2 Mega 4 Mega Itu Udah Udah Paling Tinggi Sementara Apometer Ini Kemampuan Sampai Dengan 60 Mega Ohm Jadi Sudah Sangat Cukup Untuk Mengukur Kita Tes Keakulatan Keakulatannya Seperti Yang Di Apometer Yang Tadi Yang Jotek 102 Saya Mengukur Kapasitor Ada toleransi Turun 5% Saya Coba Dengan Apometer Ini Masih Ingat Ini Berapa Ini Orang Hitam Kuning Berapa Ya Tadi Ya Ini 300 Kilo 300 Kilo Kita Kena Kita Simpan Di Auto Jangan Di Manual Kalau Di Untuk Apa Namanya Untuk Pengukuran Um Ini Kita Pilih Auto Aja Kalau Jangan Di Um Kita Pilih Di Ka Um Atau M Um Dia Mencari Sendiri Disininya Pun Auto Kita Ukur 300 Kilo 295 Kilo Cukup Akurat Karena Untuk Resistor Ini Ada Toleransi Sekitar 5% Kita Coba Ukur Lagi Orang Orang Kuning Nah Saya Ingat Berapa Tadi 330 Kilo Kena Gak 330 Kilo Disini 313 Kilo Sama Ada Toleransi Turun Berhubung Komponen Kelas Odong Odong Wajar Toleransi Turun Tidak Begitu Akurat Beda Dengan Kelas Original Tadi Ukuran Kilo Cukup Besar Saya Coba Ukur Yang Paling Kecil Yang Ya Bisa Dilasa Kecil 100 Um Terukur Gak Dengan Auto Dia Akan Mencari Loading Sama Dengan Yang Tadi Dia Terukur Sekitar 98 7 Um Toleransi 5% Berarti Cukup Cukup Bagus Untuk Pengukuran Dan Sangat Bagus Untuk Pengukuran Resistor Sangat Akurat Mempergunakan Alat Alat Seperti Ini Pada Menu Um Ini Disini Ada Untuk Select Memindahkan Dari Fitur Um Ke Fitur Baser Untuk Baser Banyak Orang Yang Ngukur Jalur Bunyi Seperti Ini Banyak Yang Nyambung Yang Tidaknya Kita Ukur Seperti Ini Satu Lagi Ada Fitur Dioda Masih Ingat Dioda Tadi Satu Kali Gerak Satu Kali Tidak Kita Ukur Dioda Ini Tidak Bergerak Ya Probe Hitam Di Anoda Probe Merah Di Katoda Tidak Bergerak Kita Coba Balik Ini Harus Bergerak Apabila Di Bulak Balik Bergerak Berarti Dioda Ini Shot Atau Di Bulak Balik Tidak Jalan Berarti Dioda Ini Putus Sebalik Jalan Sebalik Tidak Sangat Bagus Untuk Mengukur Dioda Sangat Akurat Begitupun Dengan Mengukur Lens Sama Ada Dua Alternatif Untuk Mengukur Lens Satu Dengan Menggunakan Tegangan Supaya Nyala Disini Tidak Bergerak Kita Coba Balik Bergerak Berarti LED Ini Masih Bekerja Bagus Oke Untuk Um Dioda Dan Baser Keren Juga Suara Basernya Cukup Penceng Orang Orang Yang Pendengarannya Bising Nilayar Bising Cukup Jelas Tidengar Selanjutnya Kapasitor Disini Lambangnya Kapasitor Dan Dilayarnya Tertera Tulisan M F M Mungkin Nano F Mungkin Faran Atau M M M M M Atau F Farawan Mungkin Disini Punya Kapasitor Ukuran 2 2 2 Masih Ingat Tadi Berapa 2 2 2 Berarti 2,2 Nano Kena 2,2 Nano Cerut Wey Keren Kena Pas 2,2 Nano Tidak berkurang Sedikit pun Ini bekas Bukan baru Disini Ada Satu lagi 2,2 4 Berarti 240 Nano Kita ukur Biasanya Untuk kapasitor Itu Ada Pembengkakan Atau Pengurangan Dari nilai Berhubung Ini bekas Apakah Ini membengkak Atau berkurang Kita coba Kurang Disini Tertera 212 Nano Sementara Disininya 220 Nano Ada penurunan Kapasitas Sedikit Berbagai faktor Satu dari Mungkin Kualitas Komponen Yang jelek Kedua Karena Komponen Bekas Pemakaian Oke Itu untuk kapasitor Jadi untuk kapasitor Sendiri Menurut si datasheet Pada apometer Ini Kita lihat Kapasitansi Oh Wow Wow Dia mampu Mengukus 10 mikro 10 mikro Paran Cukup besar Untuk di handphone Karena di handphone Sendiri Paling besar 100 mikro 150 mikro Saya belum menemukan Yang lebih dari itu Menterah Apometer ini Mampu 1000 mikro Berarti Cukup mumpuni Untuk teknisi handphone Seperti anda Selanjutnya Disini Ada Ampere Oke Ampere Nah Khusus untuk Titik ampere ini Probe apa Kita harus simpan Disini Jadi Satu di Hitam ini Hitam disini Satu disini Untuk pengukuran Ampere Dia mampu Mengukur Sekitar 20 Ampere Maksimal Wow 20 Ampere Maksimal Jadi untuk Teknisi Ayudio Sekalipun Teknisi Elektronis Sekalipun Sangat cocok Untuk menganalisa Sementara Untuk handphone Sendiri Konsumsi Arus Handphone Rata-rata 1.800 1.000 1.200 Tergantung Di program sendiri Ada yang 800 800 Mili Ampere Atau 1.200 Berarti 1.200 Mili Ampere Berarti 1.2 Ampere Sementara ini 20 Ampere Berarti Wah Cukup Begitu ya Pokoknya Ada lagi 1 Mili Ampere Nah Kalau Mili Ampere Ini Kita untuk Mengukuran Arus Di bawah 600 Mili Ampere Berarti 0.6 Ampere Kita simpan disini Dan ini disini Oke Map terlewat Jadi untuk Ampere Dan Mili Ampere Itu Bisa untuk DC maupun AC Kita tinggal pilih Salah AC atau DC Oke Ada satu lagi Mikro Ampere Ini lebih kecil lagi Mikro Ampere Saya rasa Untuk tanda si handphone Tidak begitu digunakan Tapi fitur ini Cukup lengkap Mili Ampere Mikro Ampere Ada Ampere Satu lagi Ada untuk Derajat Pengukur panas Pengukur panas Disini ada C dan F Berarti C Celsius Kita select F Berarti Cukup Keren juga So Bagaimana menggunakannya Disini Dalam paket Sudah ada Kabel Seperti tadi 30 derajat Rata 200 300 Maksimal 350 derajat Di atas Itu bisa tewas Kemampuan Daripada Pengukur Alat ini Ini menurut Si data Si itu Sekitar 1000 derajat Kita coba Tes ya Untuk tes Gampang-gampang saja Kita kasih panas Seperti ini Lihat Lihat angkanya 600 700 900 Wow 800 900 Ini sampai merah Itu 900 derajat Tadi sampai merah Kemampuan Alat ukur ini Mampu mengukur Sampai 1000 derajat Wow Coba saja Handphone 1000 derajat Selamat Gantiin HP konsumen Kita sekilas Tentang Fitur Atau Kita eksplor Daripada Jotek PC 17B TRMS Apometer Cukup besar Dengan 18x8,5 cm Disimpan pun Kokoh Cukup Bagah Untuk tampilan Keren untuk penggunaan Dengan fitur Multipungsi Angkanya disebut Multimeter Multifungsi Dia untuk Call ACDC Untuk Dioda Untuk kapasitor Untuk buzzer Untuk Resistor Milliampere Amper Mikroampere Derajat Semua udah ada disini Baik Bagi kawan-kawan yang berminat Silahkan Hubungi Kami Atau riser-riser kami Terima kasih Cukup Sekian Bagi kawan-kawan yang Terima kasih Terima kasih.